DPC Partai Demokrat Banyuwangi membuat gebrakan dalam rangka merahkan Hari Raya Idul Adha. Partai Berlambang Mersi itu melakukan penyembelian hewan kurban yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Mukhtar Aswan Gaya Haji Abdur Kodir di Kecamatan Silir Agung, Banyuwangi. Selain melakukan penyembelian hewan kurban, saat itu juga Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Haryanto, mengumumkan nomor urut para caleg yang akan bertarung pada Pemilu 2024 mendatang. Tahun ini DPC Partai Demokrat Banyuwangi penyebeli tiga hewan kurban berupa tiga ekor sapi. Dalam momen kurban ini, seluruh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat hadir mulai dari Ranting, PAC, Pengurus Vokal atau Forum Kiai Langgar dan para Kiai tampak kompak hadir untuk menyaksikan ritual penyembelian hewan kurban yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Mukhtar Silir Agung. Hewan kurban dari DPC Partai Demokrat Banyuwangi disebeli dan langsung dibagikan kepada ratusan masyarakat umum yang berada di sekitar Pondok Pesantren Darul Mukhtar. Setelah pembagian hewan kurban, acara dilanjutkan prosesi pertunjukan seni dari Santriwan Santriwati, Aswan Kiai Haji Abdul Khodir. Terlihat para tamu undangan dan pengurus DPC Partai Demokrat tampak kagum dengan kreasi yang ditampilkan para santri. Sebelum pengumuman nomor urut caleg, diawali tausiah dari Dukun Politing Banyuwangi yakni Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi. Pada momen inilah tiba-tiba Ketua DPC Partai Demokrat Michael Edy Haryanto ikut naik ke atas panggung dan tanpa diduga, beliau langsung mengumumkan nomor urut para caleg demokrat. Sebelum Ketua Partai Demokrat sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi mengumumkan nomor urut, para caleg tampak tegang dan tegant untuk menunggu sebuah kepastian. Karena mayoritas para pol belum ada yang menghubungkan nomor urut calon legislatifnya. Apa yang dilakukan oleh demokrat sungguh sebuah kejutan yang cukup signifikan. Di saat par pol lain melutup rapat nomor urut para calegnya, demokrat justru secara terbuka menghubungkan nomor urut calegnya kepada publik. Michael beragapan semakin cepat nomor urut diketahui, maka semakin memudahkan caleg untuk bersosialisasi di lapangan. Bahkan di par pol lain, tidak sedikit caleg yang mundur dikarenakan tindak puas dengan keputusan partainya. Dengan dihubungkannya nomor urut para calon dari Partai Demokrat ini, semua caleg yang hadir menerima hasilnya dan tambah sumbernya karena sudah ada kejelasan. Ini adalah sebuah keberanian dan sikap tegas dari Partai Demokrat. Tak sampai di situ, semangat seluruh para caleg demokrat sangat terlihat dengan motivasi akan memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2024. Setelah dihubungkannya nomor urut, Ketua DPC Partai Demokrat menambahkan dan memberikan motivasi kepada para calon bahwa nomor urut bukan jaminan untuk jadi tetapi siapa yang turun ke masyarakat itulah yang akan menduduki kursi DPRD dari Partai Demokrat nanti di tahun 2024. Saya sebagai Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi mengadakan acara dalam rangka idul adha. Kita kumpulkan di Pondok Pesantren Dalur Muktar Silir yaitu dengan pemotongan sapi korban, yaitu ada tiga, yang satu ini dari bantuan dari Ketum Mas Ahaye dan ada fraksi calon Partai Demokrat juga vokal bersama-sama untuk merayakan itul adha di tempat ini.